Alright, kita bakalan lanjut aja teman-teman Untuk video yang kemarin kalian tonton Itu part 1-nya tentang pembahasan Sebelum penggunaan foundation Ya teman-teman, dan semua tips Dan triknya juga, nah di video kali ini Lanjut di video kedua Semoga berhubungan, wabarakatuh Welcome back in the world channel and welcome to this new video Untuk part 2 ini Gue mau kasih informasi atau tips Ya buat teman-teman Supaya makeup untuk pesta Itu lebih awet Dan lebih pas, lebih jadi cakep Di atas kulit kapu yang 40 tahun ke atas, atau Cenderung buat teman-teman yang memang mempunyai Banyak ribut di atas wajahnya Khususnya bagian under eye, terus udah gitu Kadang-kadang suka keringetan di bagian hidung Di bagian sebelah sini, terus udah gitu Nggak tahan minyak, nah ini dia Tips dan triknya ya teman-teman Jadi kalau ada yang berpikiran bahwa kok ribet banget Banyak banget produknya, banyak banget ini itunya Ya karena memang bukan untuk Hari-hari ya teman-teman Ini hanya untuk acara spesial Nah kebetulan gue punya ini Yang terbaru Tuh kalian bisa lihat nggak sih silo kayaknya ya Ini yang dari Luxe Crime teman-teman Dia ngeluarin powder yang baru Dan ini adalah yang Tway Cake Blur and Cover Setelah pakai foundation semuanya selesai Buat teman-teman yang suka bermasalah dengan masalah hidung kalian Setelah di foundation-in itu selalu Nggak nempel segala macem Ini caranya Jadi kalian ambil Compact Powder Tway Cake Atau apapun itu lah ya Ini yang untuk Apa ya Bukan non Pokoknya ada dua lah intinya Ya udah gitu aja Gue nggak bisa kasih tau dulu ke kalian nanti Mungkin setelah khusus videonya ini ya Nah jadi tinggal di tap aja Teman-teman Hanya di bagian hidung Ya Jangan terlalu banyak Ini warnanya buttercream ya teman-teman Takutnya nanti ada yang banyak Dan takutnya kelewat Gitu Tapi biasanya setelah gue tulis Walaupun gue omongin juga tetep Gue nggak tau deh Tetep ditanya gitu Kenapa kalian nggak pernah Mau nonton video itu Lengkap gitu ya Supaya nggak nanya Kan Oke Nih Di tap Segini aja Right Udah Jangan terlalu banyak Ya teman-teman ya Jangan terlalu banyak Secukupnya aja Tap Supaya Fondation di bawahnya itu Bener-bener nge-set Right Tips lagi untuk Kalian Yang banyak sekali ringkle Di under eye-nya Itu karena sekarang Kayaknya musim banget ya Semua penggunaan Concealer Semua itu lengkap Ya memang Nggak ada masalah Cuman Kadang-kadang Buat Beberapa orang Di luar sana ya Teman-teman Untuk penggunaan Dari segala macam itu Itu bikin Muka kalian itu berat Apalagi untuk Yang banyak sekali ringkle Apalagi untuk Yang umurnya 40 50 60 tahun ke atas Gitu kan Dipakainya tebal Ya makin berat Gitu ya Kecuali mungkin Muaknya Atau kamu sendiri Mempunyai Produk yang dikhususkan Untuk kulit kamu Gitu ya Karena kan Nggak semua Kayaknya Bisa paham Kecuali yang kemarin Di acara Nih kan adik gue Itu bagus banget Serius Make up Jadi halus Banget ya Yang mungkin Umurnya sudah 50-60 tahun ke atas Itu jadinya Bagus banget Karena serius Mereka itu Pakainya Tipis-tipis aja Bukan tipe-tipe Dari muak Yang memang Kayak Dempul-dempul Gitu loh teman-teman Nah jadi gue punya Ini gue kasih tau dulu ya Teman-teman Ini dari Maybelline Fit Meal Loose Finishing Powder Dulu Sebelum Kulit gue Ya lumayan tua Lumayan di umur Sekitar Di bawah 35 Masih gue bisa pakai ini Dan bagus banget Terus ada Produk dari Laura Mercier Itu bagus banget Di atas kulit wajah gue Bener-bener Nahan minyak Banget gitu ya Sama how Saat ini tuh Nggak bisa Sama sekali Tidak bisa Because It's too dry Gitu ya Dia itu Bikin kulit gue Kering Jadi Bukan Nahan minyak Tapi malah Emphasize Semua texture Wrinkle Fine lines Yang ada di atas kulit Wajah gue Karena gue kan Sudah 40 tahun Ke atas ya Luckily Ya teman-teman Gue Beruntung banget Bisa Nyoba Dan Indonesia punya Makeover Honestly teman-teman This is the one and only Local product Yang Menurut pendapat gue Ini Best of Dari semua Produk yang dikeluarin Sampai dengan detik ini Luxe cream Ngeluarin Atau Apa sih Second date Ngeluarin Itu pokoknya Produk-produk baru mereka This is the one Yang benar-benar fit On my face Dimana Muka gue Sudah 40 tahun Ke atas Banyak wrinkle Kulitnya berminyak Jadi dia tetap Bisa menangan minyak Bisa bikin halus Bisa Apa namanya Ringan di atas wajah Tidak emphasize texture Beruntung banget Kita punya Hydrastay Dari Makeover Ini Radiant Finishing Powder So Khusus untuk Bagian under eye Ya teman-teman Karena takutnya Kan ada yang Enggak Kayaknya untuk Dipipi Kurang gini Kurang gini Jadi ini khusus Untuk under eye Ya seperti kalian tau Gue jagoin banget Dong produk Yang dari Apa Yang dari Jevansi Ya Tapi ini udah Turn out Ya teman-teman Sudah habis Jadi belum beli lagi Tapi makanya Itu bikin gue Galau Ya Cuma ya Luckily I have this one Jadi Biasanya gue ambil Kedalam Sininya Ini di dalam Produknya itu Gue buka aja Karena agak susah Ya teman-teman Ini yang What I hate From this Packaging Jadi gue Gak bisa ambil Produknya Semau gue Gitu Tapi Jangan lupa Di Tap Kesini Ya Jadi Gak langsung Semua produknya Itu Nemplok Oke Jangan lupa untuk dibersihin Bagian under eye nya Mengurangi Creasing Dan Menghindari Produk nempel Di under eye kalian Yang banyak keriput itu Terkunci oleh powder ini Ya Powder nya tipis-tipis Don't forget Ya Karena Suka Mungkin Ada yang suka lupa Nah terus untuk di bagian Smile line Sering banget Yang suka Bermasalah juga Kalian gini Ini kurang lebih sama Tricknya dengan Under eye Jadi under eye Kalian itu dibersihin Ya untuk Apa namanya Foundation yang nyangkut-nyangkut Kesitu Nah kalau untuk fine lines Kalian Buka fine lines nya Isi pakai powder nya Jadi supaya Tidak ada Produk Di bagian fine lines Kalian itu Yang nyangkut-nyangkut Terus Setelah ini Bagian dagu juga Dipakein Setelah bagian dagu Nah terus Untuk bagian Perimeter Kalau gue Biasanya Menggunakan Produk yang memang Bener-bener Itu dia Halus banget Dari Ultimatu ya I thought Ultimatu itu dari Lokal Tapi ternyata Bukan loh ya Oke Ini Ultimatu Gue punya yang Delicate Translucent Face Powder With moisturizer Dan ini The one and only This one ya Jadi kalau kalian Menanyakan Ultima yang mana Yang Delicate Translucent Face Powder With moisturizer This one only Aman banget Buat kamu yang Mempunyai kulit Sudah 40 tahun Ke atas Karena dia bikin Bener-bener Halus Terus banget Oke Terus ada sedikit Shine nya Nih gue Sampai punya Banyak ya Satu warna Neutral Medium Sama Light Alright Teman-teman Dan untuk warna Light nya Gue mau pakai Di bagian Center wajah Ambil Puff nya lagi Ini sudah dibuka Warna Light Kita bakalan Gue ya Khususnya Bakalan pakai Untuk Brighten Sebelah sini Baru ambil Warna yang lain Ya Biasanya gue sih Pakai warna Neutral Ya Teman-teman Untuk di bagian Perimeter Ya Terus ambilnya Pakai Puff nya Yang besar Oke Terus Dipakai Ini Harus Kena semua Tapi tipis Ya Itu catatannya Kena semua Powder nya Luce powder nya Tapi tipis Bisa Tapi tipis Oke Jangan lupa Bagian Kuping Karena Kalau Biasanya Untuk Event Atau acara Acara Itu Kalian Bener-bener Harus Detail Jadi Belakang Dada Pundak Apapun Yang terlihat Itu harus Terkena Make up Kenapa Karena Kalian harus Memastikan Warnanya Itu sama Ya Well Oke Dan ini Dari deketnya Mudah-mudahan Kalian bisa Lihat Bisa jelas Banget Sehalus Ini Sebagus Ini Secantik Ini Ya Oke Temen-temen Udah Bisa Secakep Ini Bagian Under eye Gue Oke Powder Ini Udah Selesai Ini Gue Lumayan Agak Lengkapin Sedikit Ya Temen-temen Udah Pake Alis Pake Blast Pake Contour Dan Komen Kalian Penasaran Untuk Penggunaan Alis Kalian Cek di Video Part 3 Video Terakhir Nah Ini Yang terpenting Setelah Kalian Pake Powder Dan Biasanya Kalau Gue Bisa Mendapatkan Setting Spray Yang Benar-benar Tepat Dan Pas Banget Ya Temen-temen Karena Tidak Semua Setting Spray Itu Bisa Digunakan Dan Dicocok Untuk Penggunaan Di atas Kulit Wajah Kamu Contohnya Misalkan Gue Ngasih Tahu Kalian Segala Macem Dari Video-video Yang Series Ini Part 1 Part 2 Gitu Ya Itu Gue Pake Segala Macem Primer Pake Trick Nya Juga Terus Pemilihan Foundation Terus Kalian Pilih Sesuatu Yang Glowy Atau Khususus Di Di Kasus Ini Produk Dari Studio Tropic Dream Setter Yang Glowy Jadi Ada Dream Setter Itu Yang Ini Teman Teman Dream Setter Yang Warna Nya Ungu Itu Bagus Banget Jadi Kalau Kalian Punya Masalah Dengan Wajah Kalian Atau Penggunaan Dari Foundation Kalian Itu Crack Ya Karena Mungkin Mua Yang Makeup Kalian Berusaha Untuk Bikin Lumayan Awet Gitu Kan Terus Sudah Gitu Nahan Minyak Setelah Macem Itu Langsung Ambil Aja Ya Kalau Misalkan Istilahnya Mereka Tidak Menyediakan Setting Spray Yang Gua Maksud Dream Setter Yang Warna Ungu Yang Ini Teman Teman Yang Dari Studio Tropic Itu Best Of The Best Dari Segala Macem Setting Spray Yang Kalau Menurut Mendapat Gua Itu Ya Boleh Dibandingin Dengan Yang Yang Ini Dari Max Studio Fix Plus Ini Juga Sama Dia Bener Bener Menyatukan Foundation Powder Dengan Kulit Wajah Kita Jadi Nggak Bikin Dempul Tapi Tetap Bikin Halus Nah Cuman Di Video Kali Ini Gua Punyanya Ini Dan Beruntungnya Gua Adalah Dia Bener Bener Terbaik Terbagus Dan Kalau Misalkan Mau Gua Bandingin Itu Masih Bisa Dibandingin Dengan Yang Dari Salat Tilbury Karena Jadinya Halus Bagus Awet Nah Tapi Kalau Misalkan Ada Yang Komplain Lagi Nggak Mungkin Bisa Sama Ya Intinya Untuk Ketahanan Minyaknya Kalau Salat Tilbury Udah Nggak Usah Diragukan Tapi Untuk Hasil Fungsinya Ini Lumayan Sama Ya Teman Teman Karena Satu Ini Misnya Bagus Halus Banget Bentar Ambil Dulu Halus Banget Misnya Nih Tuh Jadi Dan Itu Yang Menurut Pendapat Gua Terbaik Ya Karena Kalau Dibandingin Untuk Salat Tilbury Masih Lumayan Agak Terlalu Nyemprot Gitu Ya Cuman Ya Itu Dia Awet Banget Nah Ini Setelah Penggunaan Powder Kalian Pakai Setting Spray Dan Langsung Dikeringin Ya Cuman Tadi Gua Nggak Bisa Kasih Lihat Ke Kalian Setelah Penggunaan Powder Terus Nanti Lanjut Ke Bagian Berikutnya Biasanya Kalau Gua Penggunaan Dari Blast Contour Segala Macem Ya Teman Teman Dan Ini Gua Semprot Dulu Ya Dan Kita Bakalan Lanjut Ke Part Berikutnya Yaitu Khusus Untuk Cara Penggunaan Alis Dan Nanti Itu Bakalan Jadi Video Terakhir Ya Oke Teman Teman Jadi Video Part Duanya Sampai Sini Dulu Ya Kita Ketemu Lagi Video Bermanfaat Lainnya I'll see you guys In the next video Don't forget to like Comment and subscribe To this channel Jangan lupa bahagia Ya Sampai Kepada Wabarakatuh Bye Bye